Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Sesuai dengan request dan komentar di teman-teman di video-video sebelumnya Bahwa kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis P3K tahap kedua Untuk formasi guru kelas SD Terima kasih teman-teman yang selalu menonton video-video di channel ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Agar teman-teman tetap mendapatkan video-video terupdate dari channel ini Sesuai dengan penjelasan saya Bahwa peserta di tahap pertama itu banyak yang gagal di kompetensi teknis Atau soal profesional Untuk kompetensi sosio-kultural, manajerial, dan wawancara Sebagian besar peserta dapat melewati passing grade Oleh karena itu kita akan lebih banyak membahas soal kompetensi teknis Karena masih banyak peserta yang gagal di kompetensi tersebut Dan buat teman-teman yang ingin membeli buku soal P3K guru tahun 2021 Bisa cek di link deskripsi video ini Oke tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke pembahasan soal yang pertama Nomor 1 Puisi di atas bertemakan tentang A. Pendidikan B. Ilmu C. Guru D. Motivasi E. Cita-cita Guruku, pahlawanku Sinar pagi yang cerah membuat aku bergegas Untuk berangkat sekolah Sungguh senang hari ini demi mendapatkan ilmu Aku rela berjalan kaki Untuk meraih suksesku Gurulah yang memberiku ilmu Gurulah yang menyemangatiku Gurulah yang membimbingku Oke, menurut teman-teman Dari pertanyaan ini Kira-kira jawaban yang tepat apa? Ingat ya, di soal kompetensi teknis Itu ada Tidak ada poin ya Jadi, teman-teman harus memilih salah satu jawaban yang paling benar Pertama-tama, dalam menentukan sebuah tema Kita harus melihat kata-kata yang penting Atau kalimat-kalimat penting Yang menggambarkan gambaran umum Kalau kita lihat Di sini ada kata-kata guru Berangkat sekolah Mendapatkan ilmu Nah, ini adalah Kata atau kalimat-kalimat penting Sehingga di sini Kalau jawabannya motivasi, bukan Cita-cita juga bukan Antara pendidikan ilmu dan guru Kalau kita menjawab guru Ini terlalu spesifik Kenapa? Karena tema itu lebih umum Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah A. Pendidikan Oke, tema puisi merupakan pokok pikiran yang mencangkup keseluruhan isi puisi Puisi di atas menggambarkan seorang yang sangat bersemangat untuk bersekolah dan mencari ilmu Untuk mencapai cita-cita menjadi guru agar dapat berbagi ilmu Saya akan memberikan tiga cara untuk menentukan tema sebuah puisi Yang pertama, dengan merunut kata-kata kunci dalam puisi tersebut Penyair memilih kata-kata yang digunakan sebagai tema dalam puisinya Jadi kata-kata kunci seperti yang saya jelaskan tadi Ada kata-kata kunci yang harus kita pahami Yang kedua, dengan memperhatikan pengulangan kata yang digunakan oleh penyair Contoh pada puisi doa, karya Khoyril Anwar Tema pada puisi adalah rasa cinta kepada Tuhan Nah itu cara yang kedua Cara yang ketiga dengan menemukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang ilmu lainnya Misalnya pendidikan, teknologi, atau budaya Seperti yang di soal ini, kita tahu bahwa ilmu, berangkat sekolah, guru Ini berkaitan dengan bidang pendidikan Nomor 2, bacalah kalimat berikut Urutan kalimat yang terpadu Oke, jadi disini kita mencari urutan kalimat yang terpadu 1. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak Dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan 3. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam Yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot 4. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan Dalam menentukan sebuah urutan kalimat Kita harus memahami kaedah bahwa urutan itu dimulai dari kalimat yang bersifat umum Setelah itu kalimat bersifat khusus Jadi kita harus mengetahui kalimat umum dulu Dan kita tahu disini ada kata-kata dengan demikian Ini kesimpulan Kesimpulan itu identik dengan kalimat terakhir Sehingga jawaban yang sehingga kalimat kedua ini pasti di akhir kalimat Jadi antara C, D, E Kita harus melihat kalimat awal Disini ada pilihan 3 dan 1 Alat-alat gerak sama kerjasama kedua alat gerak Kalau kita pahami 3 dan 1 Itu yang tepat untuk menjadi kalimat pertama adalah kalimat nomor 3 Kenapa? Karena kalimat nomor 1 ini adalah sambungan Penjelasan di sebelumnya harus ada Kalau tidak ada ini seolah-olah tidak nyambung Sehingga jawaban 3 Ini benar ya Antara C dengan D Setelah 3 baru kita lihat nih Antara 1 dengan 4 Kerjasama antara kedua kelompok atau kedua alat gerak ini Bekerjasama dalam melakukan pergerakan Kita baca dulu kalimat nomor 3 Supaya lebih memahami Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan Ada 2 macam Yaitu alat gerak pasif berupa tulang Dan alat gerak aktif berupa otot Sehingga menurut saya Jawaban yang tepat itu adalah Setelah 3 adalah 4 Jadi alat gerak yang digunakan pada manusia 2 macam Kedua alat gerak ini Bekerjasama melakukan pergerakan Baru nomor 1 Kerjasama Jadi ada Bekerjasama dulu Setelah itu penjelasan tentang kerjasama Kalau kita langsung kerjasama Ini akan membingungkan Setelah itu baru nomor 2 Sehingga jawaban yang tepat adalah D Ingat ya Dalam menyusun sebuah paragraf yang terpadu Dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum Diikuti dengan pernyataan yang bersifat khusus Oke kita lanjut di soal nomor 3 Mantan pejabat itu duduk di meja hijau Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Meja hijau pada kalimat diatas bermakna A. Denotif B. Konotatif C. Leksikal D. Grammatikal E. Asosiatif Menurut teman-teman Manakah jawaban yang tepat? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini Kita harus memahami arti dari Denotif Konotatif Leksikal Grammatikal Dan asosiatif Apa sih artinya? Makna denotatif adalah makna dasar Umum Apa adanya Tidak mencampuri nilai rasa Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan Atau disertai nilai rasam Rasa Dan kriteria tambahan yang dikenakan pada makna konseptual Makna leksikal adalah makna Kata yang seperti dalam kamus Makna gramatikal adalah makna yang diperoleh dari hasil peristiwa tata bahasa Makna asosiatif adalah makna yang dihubungkan dengan nalar di luar bahasa Dari sini kita sudah tahu bahwa Mantan pejabat itu duduk di meja hijau Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Apa sih maksud dari meja hijau? Ada yang tahu nggak? Ya, meja hijau itu artinya Pengadilan Sehingga di sini kita sudah tahu bahwa ada kiasan Sehingga jawabannya adalah konotatif Karena menggunakan kata-kata kiasan Oke, jadi jawabannya adalah B Oke, kita lanjut di soal nomor 4 Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasehati adik Hati-hati di jalan B. Di mana rumahmu? D. Tanya Jani C. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi D. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar Oke, kita pahami dari keempat pilihan ini Manakah yang menurut teman-teman jawabannya tidak tepat? Ya, jadi penggunaan ejaan yang tidak tepat Kalau kita lihat Ibu menasehati adik Hati-hati di jalan Oke, ini sudah tepat semua ya Penggunaan tanda baca Terus huruf besar Dipisah ini benar Jadi A ini benar B. Di mana rumahmu? D. Tanya Jani Kira-kira jawabannya benar atau salah ini Ya, ini jawabannya salah Kenapa salah? Karena kata di mana itu harus dipisah Ya, di mana itu harus dipisah Kenapa dipisah? Sesuai dengan aturan Bahwasannya penggunaan kata di Itu harus dipisah jika menunjukkan tempat, nama, waktu, dan lokasi Jadi harus dipisah, bukan disambung Contohnya yang ini, yang A itu di jalan Ini dipisah karena menunjukkan tempat Oke, jadi jawaban yang salah Yang B ya C. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi Ini sudah benar semua Papua ini nama tempat huruf besar D. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar Ini sudah tepat ya Kenapa disini Bali kok enggak besar Ini bukan nama tempat ya Tetapi ini adalah nama buah Sehingga tidak perlu huruf besar Jadi ini benar, ini benar Yang salah hanya B Penggunaan ejaan mencangkup sistem pemakaian huruf Penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah Dimana rumah mudi Penulisan dimana tidak tepat Karena preposisi ditulis serangkai Seharusnya dipisah Oke Teman-teman jadi paham ya Harusnya dipisah Mungkin ini pertanyaan yang termasuk yang mudah Kita lanjut di soal selanjutnya Nomor 5 Lengkapi langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini Langkah kegiatan yang tepat Untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah Oke, langkah-langkahnya kita pahamin dulu ya Yang pertama, peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman Yang kedua, peserta didik guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur Terkait alat dan bahan dan langkah-langkah membuat anyaman Tiga, peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD Empat, peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya Lima, guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan Menurut teman-teman, langkah mana yang perlu ditambahkan agar kegiatan pembelajaran itu tepat Yang A, peserta didik menentukan langkah kunci dan menuangkan dalam grafik organizer B, peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri C, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman Dengan pola yang berbeda dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut D, guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman E, peserta didik menyajikan hasil disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya Oke, kalau kita sudah baca dari A sampai E Manakah langkah yang tepat untuk ditambahkan di langkah-langkah pembelajaran ini Yang A, peserta didik menentukan langkah kunci Menurut saya ini jawabannya salah Karena ini bukan hal yang penting dalam suatu pembelajaran Yang B, peserta didik menuliskan kembali Ini juga salah Tujuan untuk menuliskan kembali itu apa Berarti jawaban yang ini salah Yang C, guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok Untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda dilengkapi dengan langkah pembuatan secara runtut Ini tepat, tetapi masih Ini hampir benar ya Tetapi ini adalah tambahan Bukan yang utama Berarti masih kurang ya Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman Ini sudah jelas salah E, peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah pembuatannya Nah, ini baru benar Kenapa benar? Karena dalam membuat langkah-langkah pembelajaran Setelah peserta didik membaca, membuat Maka langkah selanjutnya adalah menyajikan Ya, jadi Proyek atau tugas yang diberikan oleh guru Setelah mereka lakukan adalah mereka kumpulkan atau kita sajikan Kalau tidak dikumpulkan, kita tidak bisa menilai proses pembelajaran Jadi kesulitan kita menentukan standar penilaian Sehingga langkah menyajikan hasil anyaman ini adalah langkah yang penting dan utama dalam pembelajaran Jadi jawabannya adalah E Oke, kita lanjut di soal nomor 6 Dalam mengerjakan soal bahasa Indonesia Teman-teman harus tahu ya Kita baca dulu soalnya Baru kita baca bacaannya Kalau kita baca bacaannya baru soal itu akan memakan banyak waktu yang sia-sia Sehingga caranya baca dulu aja pertanyaan Baru dibaca bacaannya Oke, kita mulai dari nomor 6 Tentukan ide pokok Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu Untuk semua jenjang pendidikan di Aceh dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya Harapan itu dikemukan mawar di alih depan sekitar 500 guru Dan kepala sekolah seaceh besar Kita harus berani bersikap Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati, Ketua MPD, Profesor Dr. Musane, PLTKT Pendidikan, Fata Muhammad Dalam pertemuan dengan jajaran pendidikan Mawardi menambahkan masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini Sebenarnya kita sudah tahu ya, gampang sih menentukan ide pokok Karena ide pokok itu memiliki ciri-ciri Merupakan kalimat utama Dan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas Dan juga inti dari sebuah paragraf Nah, bagaimana sih cara kita menentukan ide pokok? Pertama kita tentukan dulu kalimat utama Dari beberapa kalimat kita sudah paham nih Bahwa kalimat utama itu adalah kalimat ini Bupati Aceh mengatakan Pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu Untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Dan diharapkan bisa dilaksanakan secepatnya Maka ini disebut dengan paragraf deduktif Ya, di awal paragraf itu adalah kalimat utama Setelah itu, baru kita pahami nih pilihannya Masa depan Aceh bergantung keberhasilan pendidikan Ini kan di kalimat akhir Berarti bukan Pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu Untuk semua jenjang pendidikan Kira-kira benar enggak? Oke, kita lewati dulu Pembiasaan harapan bupati terhadap penerapan sistem pendidikan terpadu Yang keempat, pertemuan kebijakan pendidikan di sekitar 500 kepala sekolah Ini juga salah Kebijakan pendidikan inovatif bupati Aceh dalam pendidikan ini juga salah Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah B, pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu Ya, penerapan sistem pendidikan terpadu Untuk semua jenjang pendidikan Untuk semua jenjang pendidikan Nah, jadi itu kalimat utama Sementara C, pembiasaan harapan bupati terhadap pembiasaan Ini tidak tergambar di kalimat utama Sehingga jawabannya B Ingat teman-teman Dalam menentukan sebuah ide pokok Ya, atau kalimat utama Kita harus memahami bahwa paragraf itu ada Paragraf deduktif, ada paragraf induktif Paragraf deduktif itu Kalimat utama letaknya di awal Sementara sisanya adalah kalimat penjelas Sementara paragraf induktif itu di akhir kalimat Kalimat utamanya Sementara kalimat penjelas itu di awal Itu bedanya paragraf deduktif dan paragraf induktif Oke, kita lanjut di soal selanjutnya Soal nomor 7 Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 Untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia Dengan mata informasi yang didapat dari teks berdasarkan Keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan Bu Santi membuat indikator-indikator Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah A. Menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan B. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan Dengan teks lain C. Memperjelas keterhubungan antar gagasan Dalam beberapa teks yang terkait D. Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan E. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan Oke teman-teman Kira-kira jawabannya yang tepat adalah yang mana Kalau kita sebagai Bu Susi membuat indikator Dengan KD menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan Kedalam kerangka tulisan Ingat dalam membuat indikator Teman-teman harus memahami Bahwa indikator dirumuskan Yang pertama itu harus sesuai dengan KD KD nya ini Itu cara merumuskannya yang pertama Yang kedua Menggunakan kata kerja operasional Kalau teman-teman pelajari di taksonomi belum Ada kata kerja operasional Misalnya Menyebutkan Menjelaskan Nah itu adalah contoh kata kerja operasional Yang ketiga Indikator itu harus jelas dan mudah dipahami Yang keempat Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda Yang kelima Mengandung satu tindakan dan satu materi Tidak misalnya gini Membuat dan menjelaskan Itu kan menunjukkan bahwa kita melakukan dua tindakan Itu salah Dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kebutuhan siswa Itu adalah lima cara merumuskan indikator Oke menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana Antara A, B, C, D, dan E Oke Coba teman-teman pahami dulu ya Oke Kalau teman-teman tahu jawabannya Silahkan jawab di kolom komentar Oke Itu tadi beberapa soal tentang soal kompetensi teknis Untuk formasi guru kelas SD Materi Bahasa Indonesia Jangan lupa teman-teman klik like dan subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Dan saya doakan agar teman-teman bisa lolos di tes P3K tahun 2021 tahap kedua ini Dengan nilai yang sangat tinggi Sehingga menjadi ranking 1 Dan lolos menjadi P3K Amin Ya Rabbal Alamin Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh